Kita ke sorotan lain ya saudara, detik-detik keributan berujung kematian di kafe kawasan Kemang, Jakarta Selatan terekam kamera. Pelaku diduga petugas keamanan kafe. Ini adalah rekaman CCTV di luar kafe Makmur Bahagia Kemang, Jakarta Selatan. Seperti yang Anda saksikan, sejumlah orang yang dipengaruhi minuman alkohol, kami sengaja tidak menayangkan utuh visual ini karena mengandung unsur kekerasan. Cek cok di antara mereka berlanjut hingga terjadi pengeroyokan di jalan raya. Satu orang pengunjung kafe meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian perut dan tangan dalam kejadian ini. Polisi telah menangkap empat pelaku pengeroyokan. Salah satunya adalah petugas keamanan kafe. Usai menyerahkan diri ke Polsek Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis petang kemarin, pelaku langsung diperiksa. Penyidik bersama pelaku mencari barang bukti pisau yang digunakan untuk menusuk korban yang sempat dibuang ke Taman Kemang pada saat kejadian. Perlihatan. Perlihatan. Perlihatan di sini.